selamat datang kembali di arekage channel sekarang arekage mau membahas maizena, tapioca, dan sagu samakah? tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya bagi mereka yang memiliki hobi memasak mengetahui berbagai jenis tepung merupakan hal yang penting walaupun beberapa tepung memiliki tekstur dan kegunaan yang serupa seringkali banyak orang yang mengira bahwa tepung tersebut sama padahal bisa jadi kedua tepung merupakan tepung yang berbeda beberapa di antara berbagai jenis tepung yang memiliki tekstur serupa tersebut adalah tepung maizena tepung tapioca, dan tepung sagu walaupun mirip ketiga tepung ini memiliki bermacam perbedaan nah ini dia jabarannya ya guys ya nah ini bisa dilihat ya guys ya dari singkong menjadi tepung tapioca atau kanji lalu dari jagung menjadi tepung maizena bahan baku tepung maizena merupakan jenis tepung yang diolah dari pati tanaman jagung tepung maizena diolah dengan mengeringkan pati jagung direndam dengan air kemudian dikeringkan lagi agar tidak cepat berjamur dan akhirnya direndam dengan larutan kapur tepung maizena tepung tapioca merupakan jenis tepung yang terbuat dari pati singkong tepung ini diolah dengan cara memotong singkong menjadi potongan yang kecil memerah singkong agar mendapatkan pati yang terpisah dari ampasnya kemudian mengendapkan pati singkong selama kurang lebih 5 jam kemudian dikeringkan dan diayak berbeda dari kedua tepung di atas tepung sagu seperti namanya merupakan jenis tepung yang diolah dari sari pati batang tanaman sagu cara pengolahan tepung sagu adalah dengan mengupas batang sagu dan memarutnya agar menjadi halus kemudian mencampur batang sagu yang sudah diparut dengan larutan sufit setelah dicampur sari pati batang sagu ini akan disaring dan diendapkan selama 12 jam sebelum dibuang airnya setelah itu sari pati batang sagu akan dikeringkan dan digiling sampai halus ya guys ya dari tekstur tepung maizena memiliki warna sedikit kekuningan yang lebih pucat dan keruh jika dibandingkan dengan tepung terigu jika kita sentuh menggunakan tangan tepung maizena akan terasa kesat dan lengket tepung tapioca memiliki tekstur yang lebih licin dan lebih lembut jika dibandingkan dengan tepung terigu jika dicampurkan dengan air tepung tapioca akan menghasilkan tekstur lengket dan kenyal biasanya tepung tapioca berwarna putih dan mirip dengan susu di beberapa daerah tepung tapioca disebut juga dengan tepung kanji tepung sagu memiliki tekstur dan warna yang mirip sekali dengan tepung tapioca yaitu terlihat lembut dan berwarna putih namun yang membedakan tepung sagu dan tepung tapioca adalah biasanya tepung sagu memiliki tekstur yang lebih garing dan kesat jika disentuh menggunakan tangan dan warnanya cenderung lebih putih jika dibandingkan dengan tepung tapioca sekarang dari kandungan gizinya tepung maizena merupakan tepung yang dikenal dengan sumber kalori dan penghasil energi yang baik tepung maizena juga dapat membantu mengatasi hipoglikemia yaitu gangguan kesehatan yang berkaitan dengan kadar gula darah hipoglikemia setiap 100 gram tepung maizena mengandung 343 kilokalori energi dan 0,3 gram protein serta 85 gram karbohidrat 100 gram tepung maizena tidak mengandung lemak selain itu tepung maizena juga mengandung beberapa kandungan lain seperti kalsium, fosfor, dan zat besi sedangkan pada setiap 100 gram tepung tapioca terdapat 362 kalori energi 0,3 gram lemak 0,5 gram protein dan 86,9 gram karbohidrat tepung sagu sering digunakan sebagai sumber karbohidrat pada setiap 100 gram tepung sagu terdapat 209 kalori energi 0,2 gram lemak 0,3 gram protein dan 51,6 gram karbohidrat jika dibandingkan dengan kedua jenis tepung lainnya tepung sagu memiliki kalori dan karbohidrat paling rendah selain itu dalam 100 gram tepung sagu juga terdapat beberapa kandungan lain seperti kalsium 27 miligram fosfor 13 miligram dan zat besi 0,6 miligram fungsi pada dasarnya ketiga tepung dapat menggantikan beberapa fungsi satu sama lain namun hidangan akan terasa lebih sempurna jika menggunakan tepung yang tepat tepung maizena sering digunakan sebagai bahan utama dalam membuat kue kering untuk menghasilkan tekstur yang garing dan sempurna tepung maizena juga dapat digunakan sebagai tepung terigu saat membuat kue kering puding, saus, dan beberapa jenis hidangan lain jika digunakan dalam pembuatan kue bolu tepung maizena dapat menghaluskan kue bolu tepung ini juga sering digunakan untuk mengentalkan saus atau kuah penggunaan tepung maizena sering ditemukan di hidangan seperti custard, sup jagung sponge cake, dan lain-lain tepung tapioca biasanya digunakan untuk mengentalkan hidangan yang ditumis dan juga digunakan untuk memberikan tekstur kenyal pada makanan tepung tapioca dapat digunakan untuk menggantikan tepung maizena tepung tapioca tidak cocok untuk melapisi gorengan karena saat dingin tepung ini dapat menjadi keras penggunaan tepung tapioca sering ditemukan pada hidangan seperti kerupuk, cireng, dan boba atau bubble yang biasanya dicampurkan dengan minuman dingin yang terakhir tepung sagu tepung sagu juga memiliki fungsi sebagai pengental dan pemberi tekstur kenyal pada makanan hanya saja tekstur kenyal yang diberikan tidak sebesar tepung tapioca maka dari itu penggunaan tepung sagu sering ditemukan dalam hidangan seperti pempek, basok, dan siomai dan ini tips untuk mengatasi hipoglikemia dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang pertama ada mengkonsumsi larutan air gula atau makanan tinggi gula seperti permen lalu larutan air gula dapat dibuat dengan cara melarutkan 2 senok makan gula pasir ke dalam 1 gelas air putih nah ini ada lagi jika setelah 15 menit keluhan hipoglikemia masih tetap ada minum kembali larutan air gula atau makanan tinggi gula jika hasil pemeriksaan kadar glukosa darah sudah mencapai normal maka segera mengkonsumsi makanan utama atau selingan lalu berkonsultasi dengan dokter oke guys sekian saja info dari RKG Channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys ya dan see you bye bye